Yeay, sebentar lagi Ramadan tiba. Di bulan suci ini biasanya ibu unyel jadi lebih sibuk di dapur. Soalnya harus menyiapkan menu untuk sahur, berbuka, juga takjil. Haa, untung sekarang banyak peralatan masak praktis. Jadi bisa kebut di dapur. Ada mangkok masak multifungsi, penggorengan anti lengket yang bisa dipakai untuk memasak apa saja termasuk kue. Ada juga soto yang sudah dikemas praktis, buat jaga-jaga kalau bangun sahurnya mepet. Selengkapnya dalam Laptop Si Unyel hari kini. Semakin sibuk di dapur artinya cucian peralatan memasak dan alat makan juga semakin menumpuk. Ah, untungnya sekarang sudah ada mangkok multifungsi nih yang bisa dipakai sebagai wadah makanan juga untuk memasak. Yap, mangkok ini bisa dipakai untuk memasak saus, merebus, menggoreng, memanggang, dan lainnya. Hmm, kira-kira terbuat dari apa ya? Come on, kita cekidot langsung ke pabriknya. Pabrik yang berada di Tanggeran Tingni sudah 40 tahun memproduksi piring dan mangkok, serta peralatan dapur lainnya. Lanjut, ini adalah proses pres. Cetakan keramik akan ditekan untuk menghilangkan air yang ada. Proses ini memakan waktu selama seharian. Mesin ini mampu menampung adonan hingga 200 adonan dalam satu mesin. Lanjut ke proses ekstruder ya. Di sini adonan akan dicetak agar semakin padat dan merekat hingga membentuk suatu bulat panjang. Proses ini akan memudahkan kita untuk membentuk sesuai yang diinginkan. Untuk satu adonan panjang memiliki berat hampir 10 kilogram. Wih, semangat ya mas. Saatnya kita cetak adonannya. Ada beberapa teknik ketika ingin membentuk keramik. Kali ini kita pakai teknik putar atau throwing dengan menggunakan mesin. Penggunaan mesin sangat efisien untuk bisa menghasilkan keramik dalam waktu yang cepat. Beda halnya ketika membuatnya dengan tangan. Mesin ini dalam sehari mampu menghasilkan ribuan bentuk keramik loh. Biasanya setiap mesin sudah ada model bentuk yang akan diproduksi. Haluskan dulu pinggiran bahan keramiknya. Biar enggak membahayakan dan membuat adonan jadi sedikit sempurna. Oke deh, cetakan piring akan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Pada suhu ini akan menguapkan air yang masih terkandung pada produk mentah ini. Sehingga nanti pada proses pembakaran tidak mengalami kerusakan. Yuk ke proses pembakaran. Proses ini dinamakan greenware. Pembakaran pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Tujuannya untuk membuat produk keramik menjadi keras, kuat menahan beban, serta tahan air dan cuaca. Jenis tungku yang digunakan juga sudah lebih modern. Pada sisi ruangan ini diberi lubang pembakaran dan bisa menghasilkan pembakaran yang merata dan sempurna. Produk keramik ini akan melalui proses pembakaran selama hampir 3 jam. Nah, kita ke proses glazing ya. Proses ini merupakan proses penculupan dengan bahan kimia. Banyak pilihan warna yang ada, tergantung pesanan. Biasanya untuk produksi keramik yang berwarna seperti ini tersebar di Indonesia. Sedangkan warna-warna putih atau motif lain akan dikirim ke luar negeri. Yuk, kita mengkilapkan piring dan peralatan makan lainnya. Bahan yang digunakan yaitu pelapar, dolomit dan silika. Bahan-bahan ini akan membuat piring menjadi lebih indah dan cantik. Nah, proses inilah yang membuat peralatan makan ini bisa langsung berhubungan dengan sumber api. Proses pembakaran kedua dengan suhu 1300 derajat Celcius. Sama halnya dengan proses pembakaran pertama tadi. Tapi kali ini pembakaran bertujuan agar peralatan makan tahan api dan tidak mudah hancur. Pembakaran akan membuat partikel dan adonan produk menjadi semakin kuat. Dalam satu hari pabrik ini bisa membuat hampir 50 ribu peralatan makan loh. Produk asli buatan Indonesia ini juga sudah melalang buwana hingga ke negara di Eropa dan Amerika Serikat. Sekarang kita buat dulu spageti agrio-olio ya. Siapkan bahan-bahannya. Tumis udang, bawang putih hingga beraroma wangi. Dan udang berubah menjadi kekuningan. Masukkan paprika dan bumbu dapur lainnya. Kalau sudah terlihat matang, masukkan spageti yang sudah direbus terlebih dahulu. Memasak dengan keramik seperti ini akan membuat makanan matang secara merata. Karena semua bagian piring bisa terkena oleh sumber api. Kelobihannya, keramik sama sekali tidak lengket. Jadi bisa aman deh kita memasak masakan kesukaan. Bersih-bersih biar rumah tambah cakep kaya yang punya. Lalalalalala. Eh, mana nih si Unyil? Katanya mau pinjemin alat masak buat Po Ipe. Hmm, kagak nongol-nongol. Eh, halo Po Ipe. Wih, semangat banget nih bersih-bersihnya. Aduh, si Unyil. Lama banget sih datangnya. Mana alat masaknya? Ngapa malah bawa piring? Eh, Po Ipe. Ini tuh bukan sembarang piring, Po. Bisa langsung masak di sini lho, Po. Ya, daripada nambah cucian, mendingan masaknya langsung dari piring ini aja. Hah, yang benernya loh. Hebat banget. Buat Po Daya. Ya, ya. Aduh, Po Ipe. Unyil kan cuma pinjemin aja, Po. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax